Pemirsa, Bank Rakyat Indonesia kembali menggelar Bazar Cluster Mantriku di kantor pusat BRI Jakarta. Agenda rutin ini digelar sebagai wujud komitmen BRI dalam memajukan usaha mikro kecil menengah Indonesia. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, Bank Rakyat Indonesia kembali menyelenggarakan Bazar Cluster Mantriku di area Taman Gedung BRI I dan II Jakarta. Bazar yang digelar pada Rabu 18 Agustus 2022 ini merupakan salah satu wujud komitmen perseroan dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Wakil Direktur Utama PT Bank BRI, Catur Budi Harto, saat membuka secara resmi Bazar Cluster Mantriku mengatakan, UMKM Binaan BRI ini akan semakin diberdayakan dengan memberikan akses pasar yang lebih luas. BRI berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada UMKM Binaan melalui mantri-mantri di berbagai daerah. Ini jelas adalah upaya yang nomor satu adalah pemberdayaan, supaya dia bisa memiliki akses pasar lebih banyak. Dan ini teman-teman bisa lihat nih, arah pembelinya anak-anak muda semua, sehingga mereka bisa menjangkau seluruh segmen daripada target market mereka masing-masing. Ini ada Matoa, ada Melon, ada... Semua adalah potensi lokal di daerah masing-masing yang dibilang oleh mantri BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita targetnya adalah makin banyak para pelaku-pelaku, baik Kultua Mikro, baik Mikro atau UMKM kecil yang naik kelas. Harapan kita makin banyak kegiatan ini, makin bisa kita jangkau dan makin cepat untuk mencapai naik kelas. Sebanyak 11 pelaku UMKM pilihan mengikuti bazar klaster mantriku. Di antaranya klaster Matwa Rofi, klaster Anugrah Bua, klaster Opak Gulung, dan klaster Gapok Tan Panggupai. Mereka mengaku merasa sangat terbantu dengan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan BRI. Alhamdulillah sangat bangga ya, karena jarang dapat kesempatan seperti ini. Salah satunya kita bisa bawa macam-macam produk dan bisa sekalian promo. Bahkan kita itu punya lahan dan produk yang segar. Alhamdulillah dapat bantuan dia berupa mesin sama cetakan, terus kita bisa menambah karyawan, gitu. Sudah mulai tambah pasar lagi, kayak gitu. Hadirnya bazar klaster mantriku BRI disambut antusias pengunjung. Tidak hanya bisa membeli produk dengan harga diskon, pengunjung mengaku senang bisa turut membantu UMKM. Sebenarnya lebih keterharu ya, karena saya disini kan juga lumayan perhatian sama mikro. Dan selama ini, tahun 2020 itu kan mikro kayak anjlok banget ya, mas. Dengan adanya basar klaster mantriku ini, mungkin bisa membantu gitu UMKM biar lebih berkembang lagi. Jadi bisa naik lagi, ekonomi Indonesia kan juga besar ditompang oleh mikro ya. Jadi dengan adanya ini saya berharap ekonomi Indonesia juga makin bangkit lagi, gitu. Senang banget kan jadi UMKM, usahanya lebih meningkat lagi, lebih tumbuh lagi gara-gara ada ini. Jadi juga senang melihat UMKM-UMKM ini kan banyak yang beli gitu, banyak yang minat juga. Jadi senang banget. Kedepan, BRI akan menargetkan lebih banyak UMKM yang terlibat. Sehingga turut membangkitkan perekonomian bangsa. Dari Jakarta, Muhammad Resa, Levi Wardana, Metro TV.